Menjelang jam pulang sekolah, pemandangan seperti ini kerap terjadi. Kendaraan penjemput wali murid, dua sekolah di jalan penjanggi ini memenuhi seluruh badan jalan. Penumpukan kendaraan bahkan terjadi sepanjang 150 meter. Tak heran jika penumpukan kendaraan ini dituding warga sebagai penyebab utama kemacetan. Kemacetan parah biasanya terjadi di depan sekolah SD2 Cakra Negara, SMP Kusuma, dan SMK Kusuma Mataram. Minimnya lahan parkir di sekitar lembaga pendidikan ini menyebabkan pengendara roda 2 dan roda 4 parkir sembarangan. Hingga kini, masalah kemacetan ini belum teratasi secara maksimal. Kepala Bidang Pengendalian Lalu Lintas Mataram, Mahfudin Nur, mengakui saat ini pihaknya hanya bisa mengatur keadaan lalu lintas jalan sebagai solusi sementara. B1, SMP2, SMP6, SMP2, SMPK, hampir semua ya sekolah-sekolah yang memang berada di pinggir-pinggir jalan. Itu lebih dari sepuluh lintas. Solusinya belum ada? Ya, solusinya kita hanya pengaturan. Pengaturan pengendalian lalu lintas itu. Supaya prinsipnya lalu lintas tidak macetnya. Tapi fakta di lapangan sudah terjadi itu. Mahfudin menegaskan persoalan kemacetan akan dikoordinasikan dengan pemerintah kota Mataram untuk menghindari kemacetan lebih parah di masa yang akan datang.